Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat temukan sebanyak 175 pelanggaran kampanye hitam di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Bandung. Kebanyakan pelanggaran yang ditemukan bawah sujabar yakni pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat menemukan 175 pelanggaran kampanye hitam yang dilakukan di berbagai daerah di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Bandung. Pelanggaran kampanye yang ditemukan bawah sujabar tersebut kebanyakan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang ikut melakukan kampanye dengan para pasangan calon gubernur maupun paslon bupati dan paslon wali kota. Di Kabupaten Bandung ditemukan ada dua aparatur sipil negara yang terlibat kampanye yaitu Kepala Pelaksana Harian BPBD dan salah satu Kepala Desa Cikoneng yang kini sudah akan difonis oleh Pengadilan Balai Bandung. Menurut Divisi Penindakan Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yusuf Kurnia banyak pelanggaran yang dilakukan dari data yang diterima total kini ada sebanyak 175 pelanggaran yang dilakukan pasangan calon gubernur maupun pasangan calon bupati dan pasangan calon wali kota. 75 pelanggaran yang diproses yang terbanyak masih pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa di totalnya berapa Pak? 175 pelanggaran di dominasi oleh netralitas? ya pertama netralitas ASN yang kedua menyangkut pelanggaran tadi pelanggaran tempat-tempat yang dilarang tempat ibadah, tempat pendidikan yang ketiga itu adalah menyangkut politikuan kebanyakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparatur sipil negara seperti yang dilakukan oleh salah satu Cama di Cirebon dan Kepala Pelaksana Harian BPBDK Bupaten Bandung tidak menutup kemungkinan pelanggaran kampanye akan terus bertambah dari data total tersebut bahwa seluruh Provinsi Jawa Barat juga menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran kampanye yang dilakukan di lingkungannya dan diminta untuk segera melaporkan kepada panwas di tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten Rezitya Prasaja, Bandung TV